Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fani Matyatul Haq Saya kelas 10 Saya akan membacakan Quran Surat Al-Isra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awalamaradin Wali yutabbiru ma'alau tatsbira Asa rabbukum an yirahamakum Wa in udtum udna Wajha'alna jahannam lilkafirin hasira Inna hadha al-Qur'an yahdi liladhi hiya aqwam wa yubashir al-mu'minin Ayubashir al-mu'minin Ayataini famahawna Ayatallayli wajha'alna Ayatallayli wajha'alna Ayatannahari Mubasira Mubasira Al-Qur'an 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 Manihtada fa'innama yahtadili nafsih Wa manzalla fa'innama yazillu alayha Wa la taziru waziratu wizra ukhra Wa ma kunna mu'azibina hatta naba'ata rasulah Sadakallahul azim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat Maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu Lalu mereka masuk ke dalam masjid-masjidil aqsa Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan Nicaya kami kembali mengajabmu Dan kami jadikan neraka jahatna penjara bagi orang kafir Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus Dan memberi kabar gembira kepada orang mu'min Yang mengerjakan kebajikan Bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan Sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami Kemudian kami hapuskan tanda malam Dan kami jadikan tanda siang itu terang-benderang Agar kamu dapat mencari karunia dari robmu Dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya Dan pada hari kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka Bacalah kitabmu Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri Dan barang siapa tersesat Maka sesungguhnya keruguan itu bagi dirinya sendiri Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain Tetapi kami tidak akan mengiksa sebelum kami mengetuh seorang losur Maha benar Allah atas segala firmannya Jika berbuat baik Berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri Jika kamu berbuat jahat Berarti kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri Quran Surat Al-Isra ayat ke-7 Bismillahirrahmanirrahim Taukah sahabat Dalam Quran Surat Al-Isra Ayat pertama itu menceritakan tentang perjalanan Nabi pada malam hari Yaitu yang sering kita peringati setiap tahunnya Namun disini kita tidak akan menjelaskan lebih dalam terkait perjalanan malam hari itu Melainkan kita akan membahas kandungan Quran Surat Al-Isra ayat ke-7 Yaitu telah disebutkan sebagaimana di atas bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik Berbaik itu sangat banyak manfaatnya Baik untuk diri kita sendiri Dan pastinya mereka yang kita bantu Sahabat di rumah Tau gak sih gimana perasaan hati kita setelah berbagi Pasti seneng banget kan Apalagi orang yang kita bantu itu tersenyum Pasti nular deh semangnya Dan kita gak bisa ungkapin dengan sepatah katapun Nah kalau sahabat belum ngerasain gimana dampak dari berbagi Cobain deh sekarang gimana rasanya Berbuat baik itu jangan pernah ragu Sekecil apapun itu Karena langkahmu itu sangat berarti Dan Allah akan membalas setiap perbuatan baik kita Dengan balasan terbaik menurutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!